assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel rudy perot nah kali ini kita sudah ada satu unit mobil toyota vios ini ya Nah untuk toyota vios disini ada beberapa kebocoran oli nah ini kita bisa lihat untuk oli mesin khususnya ya nah ini nyiprat kemana-mana ya sampai ke atas-atas sampai ke bawah nah dia ya seperti ini untuk kondisinya nah ini untuk di sekeliling ini ya mesin atas Oke ini akan kita buka dulu untuk covernya nah disini nah disini ya ini di sekeliling terus di tempat-tempat foil terus di bagian belakang sini nah ini banyak rembes-rembesan oli nah jadi seperti ini ya untuk kondisinya nah disini nanti kita akan lakukan penggantian seal cover valve dan orang busi nah ini untuk bagian bawah ya Oke ini udah kita lepas untuk cover valve nya nah ini untuk seal ya seal cover valve nya ini udah keras nah ini sehingga untuk oli nya itu ngerembes keluar ya nah ini orang businya juga ini nyatu nyatu jadi satu ya oke jadi seperti ini nah ini mengakibatkan ini oli ini keluar nah ini nanti akan kita lakukan untuk penggantian ya setelah kita bersihin dan kita ganti yang baru nah ini nih untuk silnya kita udah ada yang baru nah ini kita pakai yang ori ya pakai yang ori ini harganya ini Rp190.000an ya jadi untuk harga yang orinya ini Rp190.000an dan ini untuk kodenya nah ini juga ada kode partnya juga ya Vios Yaris nah ini sama ya yang lama Vios lama Yaris lama nah ini untuk unitnya ini Vios gen kedua atau generasi kedua ini ya untuk Vios nya oke ini kita pasangin dulu di cover valve nya atau tutup clap nya ya untuk seal seal nya ini oke jadi seperti ini untuk bentuknya dan setelah itu tinggal kita tutupin lagi ke bagian head silinder nya oke oke ini ya nah jadi seperti ini nah ini pastikan lagi ya untuk pemasangannya ini jangan sampai ngelipat untuk seal nya ini biasanya kalau kita kurang hati-hati ini di salah satu sisi atau sudutnya ini sering kelipat ya nah ini untuk satu lagi ini bagian bawah nah disini juga ada rembesan oli nah ini banyak banget ya nah ini dibagian puli sini ada satu seal ya ini akan kita buka dulu untuk baut puli nya ini ada seal nocken as eh nocken as krengsap ya atau as krek bagian bawah atau untuk seal krengsap depan oke nah ini kita buka dulu untuk baut puli nya karena disini nanti kita akan lakukan penggantian juga ya untuk seal krengsap depan oke ini agak keras ya untuk baut puli nya nah ini udah bisa kendor setelah itu tinggal kita keluarin aja nih untuk bautnya dan puli utamanya ini ya nah ini ya ini udah terlepas tinggal kita tarik aja untuk puli nya oke nah jadi seperti ini ya kondisinya nah ini ini rembesan oli rembesan oli kecampur debu disini jadi seperti ini untuk kotorannya ini ya dan disini nanti kita akan bersihin dulu dan kita lakukan untuk penggantian ya nah ini ini kita kurak kurak dulu supaya untuk ininya apa tuh namanya kotorannya ini bisa terkelupas oke nah ini ya ini udah kita bersihin nah setelah itu tinggal kita congkel aja nih untuk seal krengsap bagian depan ya atau bagian puli karena untuk seal krengsapnya ini ada dua ya bagian belakang atau yang di flywheel dan satu lagi bagian depan atau yang di puli puli depan ini ya nah ini ya ini tinggal kita congkel aja nah jadi seperti ini ya untuk proses penggantian seal krengsapnya oke nah disini tinggal kita lap aja nih kita bersihin lagi nih supaya lebih bersih ya nah ini kita udah ada seal yang baru disini juga ada kode partnya juga oke nah jadi seperti ini untuk seal krengsap depan atau seal krengsap bagian depan ini ya nah disini kita akan lihat ya untuk kode sealnya atau nomor di badan sealnya ya nah ini kelihatan gak nih oke kita akan perjelas dulu nah ini ya ini belum kelihatan kita akan deketin dulu nah disini ada kodenya ini BH5924K oke nah jadi kode disilnya ini BH5924K oke oke kelihatan ya nah jadi seperti ini untuk kode seal krengsap bagian depan nah ini ya sekali lagi nih BH5924K ini apabila kita mau cari persamaan nah kita bisa samain dengan kode sealnya ya nah setelah itu tinggal kita pasangin aja lagi nih oke dan ini untuk pemasangannya ini hati-hati ya nah ini biasanya sering lipat untuk sealnya oke setelah itu tinggal kita masukin ke dalam ya nah ini kita ratain kita bisa menggunakan kunci shock ya nah ini kita bisa menggunakan kunci shock ukuran 27 nah ini yang 27 ya nipas sebagai alas ketok nih supaya bisa masuk dan rata oke nah ini udah terpasang setelah itu tinggal kita pasang untuk pulinya ya nah ini untuk pulinya kita pasangin lagi oke jadi seperti ini ya setelah itu tinggal kita baut kita baut kita kencangin dan kita pasang untuk funbell nya oke nah jadi begitu lah ya untuk video kali ini mengenai beberapa penyebab kebocoran oli mesin ini ya ini yang pertama ada seal krengsap depan bagian temeng chain ya nah ini ada satu seal dan satu seal nya lagi bagian atas di cover valve nah itu juga penyebab kebocoran oli oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan videonya dapat memberikan informasi bagi kita semua dan dapat bermanfaat bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati